Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Mendengar hari ini saya akan berbincang-bincang nih dengan Kepala Badan Pangan Nasional Ini kita akan ngobrolin soal peringatan ya, peringatan Hari Pangan Dunia yang jatuh 16 Oktober kemarin Dan sudah hadir ya, bersama kami di studio, tapi kali ini melalui Zoom nih pendengar Jadi kita sapa saja langsung Ibu Yusra Ega Yanti ya Halo, Ibu apa kabar? Baik, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik juga ya disini nih semua teman-teman Voice of Indonesia Dan terima kasih ya atas kesediaannya hadir sebagai narasumber kami hari ini Ibu Dan kita akan ngobrolin Hari Pangan yang diperingati 16 Oktober kemarin Dan temanya tahun ini adalah Water is Life, Water is Food, Now One Behind Yeah, Leave No One Behind Dan ini menarik karena mengangkat water atau air sebagai tema dari peringatan Hari Pangan Dunia ini Ini menurut Ibu seperti apa nih Ibu? Air menjadi fokus utama ya dalam peringatan tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Sebelumnya juga mohon maaf harusnya mungkin Bapak Kepala Badan ya yang diundang Tapi karena ada agenda yang lain diwakilkan ke kami Terima kasih dan memang tema yang diangkat internasional ya terkait dengan World Food Day kali ini adalah terkait air Yang tadi juga sudah disebutkan temanya adalah Water is Life, Water is Food and Leave No One Behind Ya, kita tahu bahwa air ini merupakan esensial ya untuk kehidupan Kita tahu tubuh kita pun 50% itu terdiri dari air ya Bahkan otak kita juga sebagian besar itu adalah air dan 70% bumi itu adalah air Artinya air sangat penting dan hanya sekitar 2,5% air itu segar yang kemudian aman untuk konsumsi sebagai minuman ya Sebagai pangan dan termasuk juga untuk pertanian dan juga untuk penggunaan industri Jadi dengan pentingnya air yang mungkin selama ini kita sebut food Walaupun diundang-undang pangan itu definisi pangan itu adalah yang berasal dari hayati dan air Jadi kadang-kadang air suka terlupakan padahal kita tahu tadi Makanya FAO kemudian meng-emphasis lagi kali ini air Karena air itu kemudian di tubuh kita terdiri dari air Sebagian besar perlu air dan tentunya perlu awareness semua pihak Makanya kemudian ini diangkat Tentunya tidak hanya dokumen semua Stepholder, private sector, civil society, individu Termasuk generasi muda tentunya anak-anak Perlu kita kenalkan bagaimana bijak untuk menggunakan air Betul sekali Ibu ya Selama ini mungkin nggak ada yang Mungkin nggak paham ya Kalau air itu juga jadi bagian dari pangan itu sendiri Dan memang apalagi dengan kondisi kemarau panjang ini Ibu Ini relate banget ya Relate banget sama tema kali ini Gimana kita bisa menjaga air itu sendiri Lalu untuk dari Badan Pangan Nasional Apa nih upaya yang dilakukan salah satunya? Ya tentunya kalau bicara air khususnya ya Mbak ya Bicara air khususnya tentunya karena ini merupakan bagian dari pangan Dan kita tahu pangan ini adalah everyone business Jadi tanggung jawab semua orang Tentu kita perlu kolaborasi bagaimana caranya air sebagai salah satu pangan Itu bisa tersedia dalam artian cukup dan juga dalam kondisi yang aman Untuk dikonsumsi Dua hal itu dan itu menjadi tusinya Badan Pangan Nasional Nah apa yang kita lakukan tentu kita perlu engage ya Kolaborasi ya dengan semua pihak Karena kita tahu hal ini terjadi akibat climate change Kita perlu kolaborasi dengan kementerian terkait Yang memang mempunyai tusi mungkin perlu modifikasi Perbaikan irigasi dan termasuk juga soal penghijauan Karena kita tahu dulu mungkin masih ingat ya belajar waktu SD Hutan itu menyimpan air gitu Nah mungkin itu juga perlu kita perkuat Dan tentunya kami Badan Pangan Nasional Tetap kolaborasi itu menjadi pentingan Mustahil kita sendirian bisa meng-address ya Masalah air dan awareness dari masyarakat perlu kita kebangun Bagaimana jangan membazir ya dengan air Jadi stop boros pangan ya dalam arti luas Tidak hanya mengkonsumsi pangan tapi juga air Kadang-kadang kita nggak nyadar Apalagi mungkin sekarang kan kita sebagian besar mengkonsumsi kemasan ya Mendolong kemasan kadang-kadang belum habis dan banyak yang terbuang Jadi kolaborasi semua pihak Mendorong mungkin perbaikan infrastruktur apapun itu Penghijauan termasuk awareness Karena di FAO itu ditekan dan kalau kita lihat itu temanya Dan juga kemudian poin yang disampaikan oleh FAO Bahwasannya yang ingin dikedepankan adalah awareness Terkait dengan air Jadi tidak hanya dari sisi government Tapi juga dari sisi masyarakat juga cerdas Untuk menggunakan air dan jangan lupa Terkait dengan safety Tentu konsumsi air yang aman Karena tadi air adalah kehidupan Nah kalau airnya tidak aman tentu kehidupan akan terganggu Dan memang tadi seperti yang ibu sampaikan penting untuk memastikan cukup dan juga aman nih ibu ya Karena juga kan apalagi untuk kemasan begitu Supaya tidak tercemar dan masyarakat juga bisa menikmati air Karena ini menurut undang-undang kita juga bisa menikmati ya Semua berhak untuk menikmati air yang aman dan juga cukup Dan menarik juga untuk soal awareness nih ibu Awareness terutama untuk masyarakat Sampai saat ini apa saja sih kegiatan yang dilakukan begitu dari bahan pangan Untuk meningkatkan atau setidaknya mensosialisasikan Dan juga mengedukasikan ke masyarakat Akan pentingnya air itu sendiri Ya mungkin bicara pangan termasuk air Secara regulasi atau undang-undang ada share responsibility ya Kalau kita bicara pemerintah Ada beberapa kementerian lembaga yang terlibat Soal air mungkin dari PUPL kehubanan Termasuk juga ketika bicara safety Di sana ada kementerian kesehatan Kemudian ada badan pomona Kemudian juga kolaborasi dengan badan pangan Jadi tentunya kita melakukan edukasi kepada masyarakat Untuk seperti kegiatan stop boros pangan Tentu di dalamnya adalah stop boros air Dan juga untuk cerdas mengenali pangan yang aman Termasuk di situ tentunya air yang aman Baca lembol jangan lupa Sebelum mengkonsumsi Baca lembol mana memang yang kita butuhkan Kapan tanggal kadar luar sa Dan bagaimana menggunakannya Termasuk penyimpanannya dengan baik Jadi kita melakukan edukasi ya Kepada masyarakat Bagaimana upaya untuk stop boros pangan Kemudian juga membaca lembol Karena dengan membaca lembol banyak manfaat Yang kita peroleh Terhindar dari pangan yang berbahaya Atau ingredien dan terkait dengan air Kita tahu ini layak atau tidak Untuk dikonsumsi sebagai pangan Dan ini bergeser juga nih Bu Tadi Ibu sudah sebutkan selain air juga ada pangan ya Pangan itu kan mencakup kebutuhan pokok nih ya Untuk masyarakat Indonesia Dan memang saat ini situasinya sedang Banyak begitu tantangan Tantangan yang dihadapi Tidak hanya Indonesia Tapi juga negara-negara lainnya di dunia Seperti ada Super El Nino Lalu juga ada perang Rusia-Ukraine dan kebijakan lainnya ya Seperti kebijakan anti ekspor nih 22 negara produsen pangan Ini gimana nih Badan pangan nasional sendiri Menyikapi hal tersebut Lalu konsen utama BPN ini Agar ketersediaan dan kebutuhan Pokok masyarakat Indonesia itu tetap terjaga Dan harganya nih Masyarakat pasti kalau ngomongin soal harga Kan sensitif begitu ya Jadi tetap ada jumlanya Tapi harganya juga terjangkau Karena bicara pangan Bicara ketahanan pangan Dan salah satu pilarnya Ada tidak hanya availability Tapi juga affordability Atau sedianan Untuk itu Badan pangan mempunyai beberapa tugas fungsi Yang terus diupayakan Terus diimprove Walaupun mungkin belum maksimal Tapi terus diimprove Yang pertama tentunya Agar itu semua terjaga Yang pertama adalah penyelenggaran Jadangan pangan pemerintah Jadi kita saat ini Sedang berproses memperkuat Jadangan pangan pemerintah Yang mungkin sebelumnya Banyak fokus di beras jagung kedelet Sekarang kita sudah fokus Ke pangan pokok lainnya Seperti Sesuai tugas fungsi Badan pangan nasional Jadi tidak hanya soal beras jagung kedelet Tapi ada Gula pasir Kemudian ada daging rumah ngansia Daging unggas Telur Dan seterusnya Nah ini perlu Kita perkuat terus Paca dengan pangan pemerintah Bisa Tentunya diisi dari Produksi dalam negeri Dan kalau memang Kondisinya Tidak mencukupi Tentu kita Penuhi dari Luar negeri Nah selain itu Agar harga Dan kita tahu Kadang-kadang harga tinggi itu Karena mungkin di satu daerah itu Defisit Di daerah lain ada surplus Nah tentunya Nah tentunya untuk Supaya sampai ke sana Kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Harga yang di daerah Defisit Tentu akan naik Maka kemudian kita melakukan Namanya Fasilitasi distribusi pangan Jadi Fasilitasi distribusi itu Dibiaya oleh pemerintah Sehingga harapannya Harga di daerah surplus Dengan harga di daerah defisit itu Tidak berbeda bermakna Nah ini kerjasama dengan BUMN pangan juga Dan juga Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Berkait dengan Fasilitasi distribusi Terutama untuk daerah-daerah Yang memang Daerah-daerah Terluar Terjauh Yang memang Sarana Transportasinya Terbatas Itu terus kita upayakan Berkoordinasi dengan Teman-teman Pemerintah Daerah Untuk penguatkan Cadangan Pangan Supaya Sesuai dengan harga Yang masih Terjangkau Mungkin itu Iya betul Ibu Dan Berbicara juga Tentang pangan Tadi penting juga Tadi Ibu bilang Ada diversifikasi Jadi memang Kebanyakan Masyarakat Indonesia itu kan Beras Nasi Dan ini yang Kalau Belum makan nasi Belum makan Iya betul Padahal udah makan Mie ya Makan roti Makan jagung Jatugung Tapi harus tetap Makan beras Kadang-kala juga Makan mie Plus beras juga Plus nasi juga Ibu ya Jadi double Carbo Begitu Dan Ini yang membuat Mungkin juga kita Banyak juga Mengimpor beras Karena memang Kebutuhan beras Kita tinggi Namun juga Ketersediaannya Tidak cukup Begitu Ibu ya Untuk Masyarakat Indonesia Ini bagaimana Terobosan dari Bagaimana terobosan dari Bahan pangan sendiri Bersama tentunya Stakeholders terkait Ini untuk keluar Pertama dari Defisit Impor Bahan pokok Khususnya Beras Dan juga bagaimana Mengedukasi Masyarakat kita Kalau ternyata Bahan pangan banyak Gak cuman beras Supaya juga bisa Menggunakan Yang lain Begitu yang Tentunya Kualitasnya juga Baik kok Bahkan lebih baik Ada ya Dibandingkan beras Begitu Jadi Terkait dengan Diversifikasi Pangan Itu terus Kita upayakan Selain edukasi Kita rapindu Dari regulasi Sekarang Sedang disusun Peraturan Presiden Tentang Panganekaragaman Pangan Berbasis Sumber daya lokal Jadi Itu kita upayakan Dan disitu Kita address Siapa Melakukan apa Pemerintah daerah Ngapain Tentunya Diidentifikasi Potensi Pangan lokalnya Apa Dan tentu Nanti Ujung-ujungnya Adalah Jangan sampai Hanya di atas kertas Ujung-ujungnya Adalah perubahan Prilaku Maka edukasi Terus Perlu Dilakukan Sekarang Kita sedang Gencar Mengkampanyekan B2SA Beragam Bergisi Seimbang Dan aman Tapi Dari sisi Beragam Kita dorong Bahwasannya Yang beragam Itu Dipenuhi Dari Potensi Lokal Kita tahu Mungkin Di daerah Timur NTT Dan sebagainya Dulu Mereka Mereka Jago Tapi Sekarang Udah Deser Mereka Konsumsinya Juga Nasi Juga Maka Kita Kemudian Menyampaikan Kembali Bahwasannya Yang penting Adalah Ada skor Pelabangan Harapan Bahwa Pemenuhan Karbohidrat Lemak Protein Dan sebagainya Itu cukup Dan sumbernya Macam-macam Kita kenalkan Karena juga Ada program Kesekolah B2SA Agustus Dan kita juga Berkoordinasi Dengan Kemendikbud Terkait Dengan Kurikulum Untuk Memperkenalkan Itu Jadi Jangan Sampai Mereka Karbohidrat Dan lain sebagainya Jadi Beraneka Ragampangan Lokal Dan sebenarnya Itu sudah Terpenuhi Kebutuhan Karbohidrat Ketika Salah satu Sumber Karbohidrat Itu Digunakan Tinggal Nanti bisa Ditambah Dengan Sumber Yang lain Jadi Tidak Hanya Karbo Sumber Protein Pun Kita bisa Manfaatkan Sumber Daya Lokal Kita Tahu Tadi 70% Wilayah Kita Terdiri Dari Air Artinya Kita Punya Potensi Protein Dari Kesehatan Walaupun Sekarang Kita Protein Hewani Kurang Konsumsi Daging Masih Rendah Konsumsi Susu Masih Rendah Tapi Kita Punya Potensi Yang lain Misalnya Daerah Timur Kita Kayakan Sekali Produk Perikanan Jadi Segala Upaya Kita Lakukan Untuk Diversifikasi Mulai Dari Adres Regulasi Kemudian Kolaborasi Dengan Kementerian Lembaga Kemudian Campaign Dengan Saluran Dan Stakeholder Yang Terkait Termasuk Mungkin Ada Upaya Misalnya Edukasi Juga Diiring Lomba Dan Sebagainya Supaya Menu Itu Menarik Apalagi Sekarang Milenial Yang Mungkin Mereka Tidak Menarik Kalau Hikmat Itu Itu Aja Perlu Improvisasi Makanan Makanan Kekinian Yang Penting Masih Memenuhi Kaedah Dizi Seimbang Tapi Dia Juga Bisa Diterima Oleh Lidahnya Kalau Milenial Kemudian Itu Terus Kita Lakukan Betul Sekali Ini Modifikasi Sekarang Banyak Sekali Pisang Apa Singkong Apa Yang Lebih Menarik Sekali Dan Untuk Tadi Berbicara Mengenai Diversifikasi Ini Mengubah Perilaku Tidak Mudah Ini PRnya Gimana Itu Tadi Kadang Kadang Banyak Survei Menunjukkan Pengetahuan Tidak Selalu Berkolerasi Positif Dengan Perubahan Perilaku Tau Saya Tau Kalau Ini Itu Misalnya Tidak Sehat Saya Tau Kalau Ini Itu Baik Tapi Tapi Nah Banyak Tapi Perubahan Perilaku Tidak Ada Makanya Kemudian Selain Kita Meningkatkan Pengetahuan Kita Juga Ingin Ada Perubahan Perilaku Yang Kemudian Kita Kolaborasikan Mungkin Itu Supaya Ke Sekolah Sekolah Termasuk Untuk Kurutulung Terkait Dengan B2SA Karena B yang Pertamanya Adalah Keberagaman Supaya Masyarakat Juga Bisa Terima Bahwa Walaupun Saya Dipesarkan Dengan Nasi Tapi Tidak Apa Juga Kalau Kemudian Nasi Saya Gantikan Dengan Yang Lain Itu Dikenalkan Karena Sebenarnya Kalau Kita Bicara Ini Ya Dan Kita Bayi Dan Sebagainya Itu Yang Ngajarin Anak Bilang Yang Enak Itu Yang Manis Yang Enak Itu Kan Ibunya Bayi Kan Tidak Tau Kalau Misalnya Ini Lebih Enak Dari Ini Ibunya Yang Tau Maka Kemudian Dari Dini Kemudian Juga Kerjasama Dengan PKK Dan Lain Sebagainya Supaya Kemudian Ibu Juga Bisa Mengenalkan Pangan Yang Beragam Itu Karena Biasanya Nanti Bisa Dilihat Ketika Ibunya Ketika Hamil Misalnya Konsumsinya Itu Nanti Diakini Nanti Anaknya Sukanya Itu Karena Dia Anak Asi Yang Diberikan Ke Anak Itu Akan Mencerminkan Apa Yang Dikonsumsi Oleh Ibunya Asinya Nanti Akan Rasanya Bermacam Sesuai Dengan Konsumsi Maka Kemudian Kita Kolaborasi Dengan Sebuah Sekolah Untuk Yang Kemudian Usia Sekolah Kemudian Dengan PKK Yang Kemudian Berikutnya Bisa Menerima Rasanya Maka Macam Makana Termasuk Juga Kemahasiswa Dan lain Sebagainya Yang Terlalu Terus Kita Lakukan Dan Jangan Lupa Titip Juga Sama Teman Teman Media Karena Tentunya Survai Membuktikan Media Itu Cukup Paling Mempengaruhi Ikan Ikan Produk Pangan Biasanya Keputusan Membeli Itu Salah Satunya Dari Pesan Di Media Betul Sekali Apalagi Dari Public Figur Begitu Ibu Langsung Beli Dan Ngobrolin Soal Ketahanan Pangan Presiden Sudah Membuat Melalui Nawacitanya Mendesain Program Food Estate Lumbung Pangan Ibu Untuk Memastikan Agar Bernilai Ekonomi Dan Fokus Pada Beras Dan Gula Sejauh Ini Untuk Food Estate Bu Apakah Akan Terus Bertambah Lokasinya Bicara Food Estate Lebih Kolaborasi Banyak Kementerian Lembaga Mungkin Ada Kementerian Pertanian Di situ Kemudian Ada PUPR Dan Tentunya Badan Pangan Dihilir Jadi Nanti KPI Badan Pangan Nasional Adalah Dalam Penguatan Jadangan Pangan Pasitasi Distribusi Dan Sebagainya Dan Kita Siap Menugaskan BUN Pangan Untuk Ma-off Take Lumbung Pangan Dari Lumbung Pangan Untuk Sebagai Jadangan Pangan Jadi Tentunya Ini Masih Perlu Koaborasi Semua Pihak Dan Mungkin Terkait Dengan Apakah Ada Penambahan Berikutnya Mungkin Untuk Detail Mungkin Nanti Bisa Diskusi Dengan Teman-teman Kementerian Walaupun Kepala Badan Pangan Juga Kementerian Tapi Hari ini Kita Bicara Tusi Badan Pangan Nasional Mungkin Terkait Dengan Food Estate Nanti Bisa Mending Badan Pangan Kolaborasi Siap Take Pangan Dari Food Estate Untuk Kita Jadikan Cerangan Pangan Pemerintah Oke Oke Ibu Dan Ini Berhubung Waktu Yang sangat Terbatas Mungkin Terakhir Ibu Apa Yang Ingin Ditekankan Oleh Badan Pangan Nasional Ini Terkait Dari Peringatan Hari Pangan Seduninya Kita Peringati Bersama Pada 16 Oktober Kemarin Jadi Bicara Air Bicara Pangan Maka Perlu Kolaborasi Semua Pihar Penta Helik Yang Selalu Sampaikan Bapak Kepala Badan Pangan Tidak Hanya Pemerintah Tapi Disitu Ada Akademisi Ada Bisnis Ada Konsumen Kemudian Juga Ada Masyarakat Dan Jangan Lupa Disitu Juga Ada Media Jadi Kita Perlu Kolaborasi Terus Untuk Menyuarakan Pentingnya Pangan Apapun Itu Kita Upayakan Baik Untuk Ketersediaan Tapi Juga Jangan Lupa Untuk Keamanan Pangan Karena FAO Tekankan There is No Food Security Without Food Safety Artinya Ketersediaan Cukup Tapi Kemudian Safety Nya Juga Tidak Terjaga Mulai Saat Ini Kita Mulai Awareness Untuk Bijak Menggunakan Pangan Bijak Menggunakan Air Juga Cerdas Untuk Menjaga Keamanan Pangan Kita Dan Jangan Lupa Kita Perlu Baca Label Sebelum Beli Product Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Mungkin Itu Mbak Terakhir Terima Terima Kasih Ibu Yusra Egyanti Ini Penting Untuk Membaca Label Apa Saja Kandungan Pangan Yang Kita Konsumsi Begitu Ibu Terima Kasih Ibu Selama Siang Dan Salam Untuk Teman-teman Semua Di Badan Pangan Nasional Terima Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Pendengar Voice of Indonesia Demikian Tadi ya Bincang-bincang Saya Dengan Yusra Egyanti Selaku Direktur Perumusan Sandar Kamanan Dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Terkait Peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2023 Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Dari Indonesia